Ada perbedaan antara eksekutif daerah saat Pak Jokowi menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden, itu karena dianggap berhasil. Sementara Pak Anies dengan Pak Ganjar, itu karena mereka dianggap gagal. Lalu, apakah rekam jejak kegagalan mereka yang ada di media, itu tidak dibaca oleh masyarakatkah? Atau masyarakat dianggap buta dan tulih, bodoh? Menarik sekali, pengamat politik dari Citra Institut, Efrija, beliau mengungkapkan, mengkuliti, membongkar syahwat politik Anies Surasid Baswedan dan Ganjar Pranowo. Beliau menerangkan secara detail, kalaupun ada intervensi dari pemerintah pursat kepada PJPJ, lalu urusan Bansos. Lalu urusan MK, bila mengabulkan permintaan 01 dan 03, apa hasilnya? Apa efeknya? Idealkah MK memutuskan itu? Atau bagaimana? Ini cukup detail. Mari kita simak sama-sama nih. MK ini harus mengambil keputusan yang luar biasa, penting, luar biasa, penuh kehatian. Karena yang diperdebatkan seperti tadi dibilang, bukan sengket hasil. Namun yang kita perdebatkan ini adalah perdebatan masuknya dalam kategori kalau di bahasa sarkas akademisi. Jadi ini seperti layaknya PHPU atau sengketa dari hasil peer press yang hadir di sana itu lebih kepada narasi atau bahasa-bahasa yang inilah narasi akademisi. Tentang kecurangan, tentang tidak etis, tentang usaha diskualifikasi. Namun kita melupakan bahwa satu sisi, MK ini harus benar-benar berhati-hati karena pertama, narasi ini adalah narasi persepsi, asumsi, opini. Nah ini yang perlu khati-hatian. Dan yang kedua, MK juga harus hati-hati. Persepsi ini tentu saja harus disertai alat bukti, bukan ngawang-ngawang, bukan imajinasi. Dan yang ketiga, kenapa harus ada alat bukti? Karena kalau seandainya ada diskualifikasi, MK menjadi lembaga yang satu sisi, bukan saja mengabaikan konstitusi, mengabaikan demokrasi, tapi sisi yang lain, MK menjadi lembaga yang melegitimasi, menggagalkan legitimasi masyarakat. Kenapa? Karena perbedaannya cukup jauh. Sekitar 50 juta suara. 50 juta suara harus diabaikan, harus disingkirkan, yang mereka sudah memilih, Pak Prabowo Gibran, dengan persepsi saja, imajinasi saja. Bahkan kalau kita bahasa sarkas, Jangan sampai MK melegitimasi suara rakyat untuk kepentingan para calon capres yang tidak negarawan, para capres yang tidak siap kalah, para capres yang tidak mengerti ini sekedar kompetisi, bukan rival, harus dihargai demokrasi itu sendiri. Seperti itu, Mbak. Kalau ditanya soal bahwa ini adalah permainan Bansos, Bansos itu tentu bisa besar. Itu karena apa? Karena disetujui di parlemen. Kenapa? Karena semua pada setuju. Dan berikutnya, apakah Bansos ini bisa menjadikan sebuah argumentasi bahwa masyarakat ini memilihkan Bansos? Saya rasa tidak. Sudah banyak penelitian asli riset. Yang pertama, membuktikan bahwa adanya asas langsung umum bebas rahasia, Luber dan Jurdil. Bagaimana cara membuktikannya di dalam sebuah pemilihan umum? Apakah dipotret? Tidak boleh membawa foto. Lalu bagaimana caranya? Intimidasi para pejabat daerah seperti itu. Apakah para pejabat daerah itu konsisten selalu mendukung pemerintah? Tidak juga. Bisa jadi mereka mencari aman, zona nyaman. Mereka memilih untuk mengiakan tapi tidak mengasut masyarakat atau mengintimidasi masyarakat. Dan berikutnya, apakah politik Bansos ini kemudian orang yang sudah suka dengan 01 tiba-tiba merubah pilihan ke 02? Saya rasa juga tidak. Karena masyarakat kita bukan masyarakat yang menerima duit misalnya sebesar 300 ribu ataupun 1 juta lah kalau seandainya mau ditaruh besar gitu. Kemudian, ia mengabaikan pilihan. Tidak juga. Dan berikutnya, yang menjadi pertanyaan yang menggelitik adalah, yang nyeleneh adalah, Kalau memang Bansos itu menjadi penyebab masyarakat memilih calon-calon atau memilih Gibran dan Prabowo, Pertanyaan nyelenehnya adalah, programnya Ganjar sama Anis kemana? Tidak diperhitungkankah oleh masyarakat? Tidak menarikkah? Rekam jejak Anis sama Ganjar kemana? Tidak masuk logikakah di masyarakat? Nah ini yang harus diperhitungkan bahwa masyarakat juga rasional. Masyarakat bisa melihat mana yang layak dan mana yang tidak. Dan kalau kita baca lagi, ada perbedaan antara esekutif daerah saat Pak Jokowi menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden, itu karena dianggap berhasil. Sementara Pak Anis dengan Pak Ganjar, itu karena mereka dianggap gagal. Lalu, apakah rekam jejak kegagalan mereka yang ada di media, itu tidak dibaca oleh masyarakatkah? Atau masyarakat dianggap buta dan tuli, bodoh, seperti itu terus narasinya? Saya rasa tidak. Dan ini membuktikan bahwa, Jangan sampai narasi-narasi yang masuk di MK, narasi akademisi, itu seperti menggambarkan bahwa masyarakat kita adalah masyarakat terbodoh untuk memilih saja. Dia tidak bisa menggunakan otaknya. Dia tidak punya TV, dia tidak punya YouTube, dia tidak nonton debat Capres. Oke, menarik nggak? Bagi saya sangat menarik sekali apa yang kemudian beliau sampaikan. Jadi, rasional, misalnya, kalaupun ada intervensi dari pemerintah pusat kepada PJPJ, apakah PJ itu akan mengintervensi masyarakat? Apakah PJPJ itu pasti akan lurut kepada pemerintah pusat? Dan kalaupun PJPJ itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat, apakah masyarakat akan mengikutinya? Pada akhirnya, putusan memilih siapa, itu ada di tangan masyarakat. Berulang-ulang kita katakan itu. Dan bila kalian terus mengatakan, seolah pemilih 02 adalah masyarakat miskin yang dieksploitasi, dan lain sebagainya, yang membodoh-bodohkan masyarakat, maka itu namanya kurang ajar. Tidak bisa narasi-narasi itu terus kemudian disampaikan untuk menyudutkan pemilih 02. Tapi yang jelas, yang disampaikan, itu adalah sifat ketidaknegarawanan Ganjar dan Anis Rasid Baswedan. Tidak mau menerima kekalahan. Akhirnya, apa yang terjadi? Ya, seberat sana, seberat sini. Masyarakat yang dibodoh-bodohkan, yang menjadi objek pembodohan, dan dibodoh-bodohkan. Dan pertanyaannya, kita sebagai masyarakat, apakah tidak dilukai dengan statement mereka? Tentu kita dilukai. Lantas apa yang akan kita lakukan ketika kita sebagai pemegang kedaulatan ini dilukai? Silahkan. Kalian mau ngapain? Kalau saya sih, akan menghukum di hari-hari ke depan. Kalau mereka mencalonkan kembali, pasti mereka akan butuh kembali kepada kita kok. Santai aja. Kita akan buktikan di hari-hari ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.